Sesama, mencintai semua orang, tanpa latar belakang suku, bangsa. Bagus sekali. Yang namanya New Age Moment itu pelajarannya bagus sekali. Tapi saking bagusnya, lagunya kayak lagunya John Lennon itu, bahwa imagine dia no religion. Jadi membayangkan betapa indahnya dunia ini tanpa agama. Karena mereka meneliti bahwa yang bikin perang di dunia ini agama. Lalu akhirnya menjadi aliran yang tidak beragama atau agama yang namanya unitarianisme. Jadi semua agama diurni sama, satu. Ya beda. Islam sama Kristen ya beda. Kalau saya lebih senang konsep Pancasila. Agama itu beda. Yang Kristen harus yakin agamanya paling benar. Yang Islam ya harus yakin dong agamanya paling benar. Kalau enggak kan ya memang berbeda. Tetapi menghormati yang lain. Itu menurut saya tepatnya itu begitu. Namanya toleransi itu kan kita yakin, yang kita yakini yang benar. Tapi kita menghargai yang lain, tidak menghina yang lain, menghormati yang lain. Tetapi kan ada yakin dirinya yang benar, yang lain salah, bahkan yang pantas dibunuh lalu perang. Nah ekstrim yang berikutnya lagi adalah, ya sudah, kalau gitu dunia ini enggak usah ada agama. Karena perang di mana-mana itu perang agama. Muncullah lagunya John Lennon. Imagine, dia no religion. Bayangkan dunia itu enggak ada agama. Wah damai sekali. Nah ini berkembang. Tapi dalam hal yang lain baik sekali. Mengenai personality, integritas, jujur. Maka New East Movement itu saya sering sebut dengan gerakan kebaikan. Saking baiknya, mencintai sesama. Saking mencintai sesamanya, ya laki sama laki-laki menikah. Kalau kita orang beragama, di situ kan salah. Tapi kalau di Eropa, Amerika, Australia, di beberapa negara di dunia ini kan sudah voting. Sampai sudah 61 persen menyetujui. Kalau di Amerika mah kacau banget ya. Eropa juga. Ada gereja, pendetanya lesbi, pendetanya homo. Gereja homo, gereja lesbi, pada jelas-jelas. Kalau di Alkitab, menurut saya itu kan dosa. Tapi kan New East Movement ini kan enggak ada dosa. Tapi mereka juga enggak berbuat dosa ya. Mereka enggak nyolong, mereka enggak mencuri. Mereka enggak membunuh. Mereka mencintai apapun bangsanya. Tapi ya sampai mencintai laki sama laki. Jadi singkat cerita, akhirnya New East Movement itu dari unitarisme. Unitarisme itu agama itu sama. Sampai enggak ada agama. Sampai akhirnya enggak ada Tuhan. Tapi mereka enggak jahat ya. Jadi kayak ateis. Tapi banyak konsep kan ateis itu jahat. Makanya New East Movement itu tidak ada Tuhan. tapi hidupnya baik. Jadi sebenarnya ateis juga enggak jahat. Ateis itu kan Tuhan tidak ada. Coba kita udah punya pikiran bahwa Ateis itu jahat. Nah New East Movement itu Tuhan enggak ada. Tapi dalam hal yang lain-lain baik sekali. Hak asasi baik sekali. Humanismonya baik sekali. Ini analisa saya loh ya. Mohon maaf kalau kita berbeda pendapat. Karena tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Tapi baik, sekali lagi baik ya. Saya tidak berkata New East Movement itu jelek. Baik sekali. Orang-orangnya itu jujur. Saya punya teman yang dapat beasiswa. Anaknya dapat beasiswa ke Amerika. Pak, anak saya sekarang ikut itu. Gimana anaknya? Waduh, baik banget Pak Jarod. Kalau saya sakit itu yang membiayai, yang mengobati ya. Yang New East Movement ini. Yang gereja mah malah sibuk doa terus, saya enggak diurus. Nyumpang gereja terus, saya enggak diobati. Jadi akhirnya orang tuanya mikir, kok New East Movement baik banget ya. Ya memang baik. Cuma Tuhan enggak ada. Nah ini kan berkembang luar biasa ya. Makanya sampai kalau di negara di mana orang setuju dengan LGBT, kayak Australia, Eropa, Amerika, itu kan banyak negara yang yes, terhadap LGBT voting ya lalu legal. Bahkan kalau kita, seperti saya begini, ngomong LGBT dosa di Amerika, wah bisa dituntut. Tapi coba, apa yang terjadi dengan Amerika, Australia, Eropa. Karena New East Movement berkembang, ateismenya ngeblend jadi satu dengan humanisme, hak asasi, Tuhan tidak ada. Nah rupanya, ini menurut saya, kalau ini kan saya streaming di YouTube, di Facebook begini kan kadang-kadang ada juga yang sependapat dengan New East Movement, itu harus nyerang saya. Jadi mohon maaf ya. Menurut saya, New East Movement yang tidak ada Tuhan ini akhirnya membawa orang pada kekosongan jiwa. Jadi tetap jiwa itu menurut saya enggak bisa dibohongin. Bilang Tuhan enggak ada, segala macam, tapi kenyataan jiwanya kosong, banyak yang stres. Nah, makanya meditasi itu yang di Amerika, Eropa, Australia, itu lakunya luar biasa. Orang berbondong-bondong ikut New East Movement, ikut meditasi. Padahal meditasi itu ya olah nafas. Tapi pesertanya kebanyakan New East Movement. Sampai akhirnya kalau orang ikut olah nafas, dianggap New East Movement. Tapi sebenarnya menurut saya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ada, kaya, sukses, baik sama tetangga, baik sama orang tua, tapi jiwanya kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan jiwa ini, maka mereka melakukan meditasi. Pelajaran sugesti, saya baik, saya sehat. Nah, ini batasnya kan tipis. Saya orang beragama, belajar meditasi. Gurunya, misalnya New East Movement, kalau saya gurunya di Jakarta sih, beragama Islam. Wim Hof, kayaknya Kristen. Saya belajar ilmu itu, saya enggak peduli guru saya itu agamanya apa. Saya belajar kimia. Itu pelajarannya bagus banget. Ya, gurunya agama apa saja, saya ambil kimianya. Wah, ini ngajar matematikanya. Saya punya guru kimia itu, menggunakan sulapan, pakai kimia. Jadi, sampai sekarang saya enggak lupa, itu SMA, gurunya itu bikin tulisan di kertas, tapi enggak bisa dibaca. Ayo, siapa yang bisa baca? Saya kasih uang. Wah, saya miskin ya. Maju duluan, ambil kertasnya. Lalu dibaca, enggak ada. Kalau bisa, saya kasih jam tangan saya. Enggak ada, Pak Guru. Coba diperiksa lagi. Wah, di terawang, di raba, udah kayak dicium-cium. Enggak muncul tulisannya. Tapi, saya kasih dopet saya, saya isi-isinya. Waduh, gitu ya. Lalu dia semprot pakai air. Seluruh kelas nyerah semuanya, disemprot pakai air tulisannya. Ya, bahasa Jawa, walaupun saya ke sekolahnya di Solo. Aku seneng karukwe ketemu, jam limo, neng pojoan. Neng lincak pojoan kono. Lalu guru SMA-nya bilang, mau enggak bikin surat yang kalau mertua sensor itu dia enggak bisa baca. Ya, kita maulah. Nah, ini saya tulis pakai cairan ini. Ini bahan kimianya ini. Yang untuk nyemprot ini cairan ini. Terus jadi reaksi kimia. Muncul warna. Nah, kalau kimianya ini sama ini, warnanya biru. Kalau ini sama ini, waduh, pelajaran kimia diawali dengan sulapan. Itu saya enggak peduli, guru saya itu agamanya apa. Pelajarannya saya ingat. Makanya, pertama kali saya ngajar olah nafas itu, Pak Jarod sekarang ikut New Age Movement. Gurunya di Amerika, di Eropa, bisa saja New Age Movement. Tapi saya enggak lihat agamanya apa. Oh, ini dokter John Kabatsi, ini dokter Patricia Garbang. Oh, pelajarannya mengenai neuroscien. Wah, ada psikologinya. Wah, dia itu di scanning MRI, ada mengenai soal sarafnya. Agamanya apa yang mengajari olah nafas itu, saya tidak peduli. Tapi perlu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa memang di Eropa, Amerika itu banyak banget pengikut-pengikut meditasi. Itu adalah orang yang gerakan New Age Movement ini. Bukan berarti orang yang bermeditasi itu New Age Movement. Wah, di mana-mana orang sekolah animasi, lalu kita ke Amerika. Wah, kok ateis semuanya? Bukan berarti yang ikut animasi itu ateis gitu loh ya. Jadi menurut saya clear ya. Tapi ya namanya barbun clear gitu, kadang-kadang ada aja pertanyaan yang seperti ini. Nanti pertanyaan yang lain, itu di setiap teman-teman itu ikut Zoom atau enggak ikut Zoom, tapi klik videonya pasti ada. Kenapa geringen, kenapa kesemutan, jatung saya berdebar-debar, saya geliang, kok pihak saya enggak naik-naik. Itu kalau diikuti satu-satu, itu pasti kejawab semuanya. Bahkan kalau mau bertanya sebelum nunggu di post di grup, kok enggak di post-post. Proaktif. Olah nafas kesemutan, masuk ke YouTube, masuk ke YouTube, tulis. Olah nafas kesemutan, jarot. Supaya nanti yang muncul file saya. Pasti ada. Olah nafas, dadah sakit, jarot. Olah nafas berbahaya, jarot. Itu nanti muncul semuanya. Olah nafas, saturasi berubah-rubah, jarot. Itu nanti di YouTube pasti muncul file, satu file, satu pertanyaan. Itu bisa mempercepat bagi yang ada banyak pertanyaan. Dan setiap kali acara, pertanyaannya enggak sempat dijawab. Karena kita dibatasi oleh waktu. Waktu enggak bisa ditabung. Waktu berjalan. Sedangkan kerjaan saya, saya harus kerja untuk Metro TV, bikin acara tiap hari. Double lagi dengan menjadi direktur program Eljon TV. Saya pemilik dan pengurus sekolah namanya Happy Holy Kid, kami punya 66 cabang di Indonesia ini. Yang aktif lagi, saya direktur LSP, direktur keuangan LSP Animasi. Karena dulu saya punya sekolah animasi dan saya seorang animator. Nah, saya berkenalan lagi itu. Di belakang saya ada lukisan lagi. Saya pelukis. Setiap minggu harus melukis satu, supaya dapat 10 juta. Kalau enggak, gimana? Pengolah nafasnya gratis. Jadi saya hidup juga dari lukisan. Karena perusahaan yang utama saya, namanya IFA, itu bangkrut. Jadi dengan semua pekerjaan, itu belum lagi, nanti ini jam 3 saya harus persiapan dengan Kak Seto, karena kita akan, saya Kak Seto sama Profesor Munil akan ke Lampung, acara Bupati Lampung. Itu acara kayak Bupati begini hampir dua minggu sekali. Keliling Indonesia. Makanya bulan ini saya lima kabupaten, lima kota harus pergi. Banyak banget kerjaannya. Oke, kita mulai olah nafas, lalu kita selesai. Nah, nyambung tadi kenapa saya cerita soal Newest Moment, maka muncul olah nafas MBSR yang untuk mengurangi stres. Ternyata ketika itu diciptakan, menyeimbangkan hormon. Karena banyak penyakit muncul karena stres. Stres membuat hormon tidak seimbang. Seperti yang tadi malam, kalau yang ikut inner healing, atau yang sudah pernah ikut modul inner healing, banyak penyakit dipicu oleh ketidakseimbangan hormon. Tapi kenapa hormon tidak seimbang? Kadang kedokteran berhenti di situ. Tapi psikologi, psikiatri, atau dokter yang juga mendalami psikologi, kayak John Kabat-Sin menjelaskan, dipicu oleh stres. Termasuk Vibov juga dia mengajarkan mengenai stres ini. Maka dia ada mind focus modulnya. Dalam rangka ini, pagi ini kita belajar, praktek bersama. Lupa buka filenya. File audionya. Kita namanya olah nafas. Kasih. Bagaimana? Sebentar ya. Kita image. Olah nafas. Kelewatan. File audionya belum dibuka. Sebentar. Masih di Google Drive. Olah nafas. Judulnya Kasih. Bagian dari untuk menyemengkan hormon. Di mana kalau gembira itu Aduh mohon maaf teman-teman. Ini kok filenya saya rupa belum siapin. Saya sudah buat. Masih di HP saya. Aduh, sebentar ya. Oh, HP saya di sini. Kalau perlu saya putar dari HP saja. Cuma biasanya kurang jelas. Saya belum pindahkan dari HP ke laptop saya. Oke. Saya putar dari HP saja. Jadi, kalau gembira, antusias itu endorfin. Rasa aman itu hormon yang diproduksi serotonim. Jadi, menghubungkan antara perasaan dengan hormon. Taruh dengan hormon ini metabolisme tubuh. Dr. Tarsutian juga mengajarkan hubungan perasaan dengan hormon. Bahkan kalau bukunya Dr. Tarsutian, pelajarannya dia ada hubungan perasaan dengan pH tubuh. Kalau orang misalnya kecewa, kepahitan, itu pH-nya turun berapa. Itu ada. Makanya, sudah olah nafas naikin pH. Kalau nggak ikut modul inner healing, nanti pH-nya nggak naik-naik. Itu dasarnya pelajarannya Dr. Tarsutian. Di mana menghubungkan antara perasaan dengan pH dan pelajaran itu berdasarkan penelitian. Dan sebenarnya juga kayak John Kabat Sin menghubungkan hal itu. Cuma saya belum ketemu aja artikelnya. Yang sudah pasti saya belajar dulu dari Tarsutian malah tahun 2009. Oke, kita akan belajar. Teman-teman, kita akan mulai olah nafas. Tema kita kali ini adalah kasih. Kita langsung mulai dengan tarik lepas nafas. Saya akan menghitung 8 detik tarik, 8 detik melepaskan. Kalau teman-teman mau tarik lebih lama atau melepaskan lebih lama, boleh juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menarik lebih lama, jendrum menaikkan denyut jantung. Sedangkan melepas lebih lama, menurunkan denyut jantung. Kalau tidak ada masalah dengan denyut jantung, maka imbang saja, tarik 8, lepas 8. Yang kuat 12, boleh tarik 12 detik, lepas 12 detik. Yang masih ada masalah dengan saturasi yang belum 99 atau 100 persen, serta masalah pH urin. Masih di bawah 7, boleh nafas segitiga. Tarik 8 detik, tahan 8 detik, lepaskan 8 detik. Tapi saya akan memberikan hitungan dengan tarik lepas 8 detik. Kita mulai, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik lewat hidung, pelan-pelan. Mulut ditutup, mulut tersenyum, tarik sampai penuh, bisa ditahan sebentar. Lepaskan lewat hidung, mulut tersenyum, badan tegak, tangan terbuka di atas lutut. Kita menikmati udara. Tarik pelan-pelan lewat hidung, nikmati saturasi penuh tubuh alkali, tutup mata untuk penghayatan. Lepaskan pelan-pelan, jangan terputus-putus seperti bergesis lembut lewat hidung. Dan kita akan mulai konsentrasi pada tema. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman terus bernafas pelan-pelan. Percaya bahwa nafas pelan-pelan yang dinikmati, menaikkan saturasi tubuh alkali, dan nyejantung pada skala ideal. Ketenangan hati, pikir, dan rasa membawa pada keseimbangan hormonal penyakit-penyakit akibat keseimbangan, ketidakseimbangan hormonal sembuh. Kerawat yang berlebihan, menstruasi yang tidak teratur, rambut rontok, dan berbagai penyakit-penyakit alergi yang dipicu secara psikosomatis atau psikologis. Banyak testimoni yang mulai capri ke saya, belum sembuh total, tapi sudah jauh berkurang. Tarik nafas kehidupan, nafas dari Tuhan. Tuhan, nafas dari Tuhan itu yang memulihkan, menyembuhkan. Berpuluh-puluh tahun saya hidup, kita bersama-sama hidup. Bernafas biasa saja, tanpa berpikir, tanpa menikmati. Tanpa sadar, tekanan hidup, macet, stres, deadline, masalah, membuat kita menghirup lebih panjang daripada mengembuskan. Sehingga lebih banyak kortisol daripada serotonin antara simpatik nervous system dan parasympatik nervous system tidak imbang. Lebih banyak stres daripada relax. Lebih banyak melepas glukosa daripada menyimpan glukos. Dan berbagai masalah kesehatan lainnya muncul akibat ketidakseimbangan hormonal. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati saja oksigen mengalir. Baru-paru, ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Bukan hanya membawa oksigen, tapi darah mengalir juga membawa nutrisi dari makanan sehat yang mulai kita makan. Kita mulai komitmen untuk makan sehat, memberikan makanan yang tepat pada setiap organ tubuh kita. Itu waktu untuk regenerasi sel, tetapi yang pasti setiap hari terjadi regenerasi sel, mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Jika bahan bakunya nutrisi yang sehat, kondisinya alkali, saturasi penuh, kondisi yang baik, maka sel-sel yang baru menggantikan yang rusak, selnya berkualitas yang bagus. Butuh waktu 2-3 bulan untuk jumlah sel yang baru lewat mekanisme regenerasi sel memberi dampak yang bisa dirasakan secara nyata atau terukur secara klinis. Beberapa teman ada yang mengalami lebih cepat, tapi biasanya 2 hingga 4 bulan. Kita belajar olah nafas, kegembiraan, ketenangan, pengharapan. Tapi hari ini kita mengelola hati dan pikiran kita mengenai kasih. Kasih yang lebih murni, lebih dalam, lebih tulus dari cinta. Cinta sering dikonotasikan antara pria dan wanita. Tapi kasih bisa lebih hubungan yang universal, antar pribadi. Sekalipun tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ada motivasi, ada sugesti, ada antusias, ada semangat. Tapi dorongan kasihlah yang memberikan semuanya mengalami penguatan. Sayangnya dunia lebih banyak dipenuhi dengan kejahatan, pengkhianatan. Sehingga banyak orang kekurangan kasih. Anak-anak kekurangan kasih sayang. Suami, istri saling mengkhianati. Tidak menghormati, tidak menghargai. Padahal kasih adalah energi yang terbesar. Kalau hati kembira, obat yang manjur, maka kasih jauh melampaui itu kekuatannya. Bagaimana kita bisa mengisi hati ini penuh dengan kasih? Kita bisa dengan mengingat-ingat momen-momen kasih yang kita alami dalam hidup ini. dan membiarkan perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita dipenuhi oleh kasih. Sambil mengambil nafas pelan-pelan dari Tuhan. Nafas yang menghidupkan. Nafas yang menyembuhkan. Mungkin kita bisa mengingat waktu kecil punya orang tua yang mengasih kita mengajak bermain menuntun ketikannya berang jalan walaupun di dalam kesederhanaan. Waktu kecil saya jualan es lilin waktu SMP membantu orang tua ada setrum aki Ibu saya bangun jam 3-4 pagi untuk menggoreng cinkong dan goreng-gorengan lainnya dan saya tidak mengantar ke warung-warung Tapi saya mengenang dengan indah bagaimana dalam kesederhanaan orang tua kami mereka mengajak kami berjalan-jalan Pada malam hari di kampung menggelar tikar bercerita mendongeng sambil melihat ke langit terbuka dan menunjukkan nama-nama bintang teman-teman boleh mengingat-ingat peristiwa cinta kasih lain yang dialami Ketika seorang pemuda mencintai seorang pemudi kasih yang begitu kuat membuat dia memberikan prioritas memberikan pertolongan dia adalah mengantar pergi jauh dengan semangat begitu kuatnya energi cinta kasih seorang ibu sanggup hamil dan melahirkan baik melahirkan normal gitu pun sebuah kesakitan bahkan menghadapi operasi sesar dengan tegar sementara banyak laki-laki melihat darah sudah pingsan karena seorang ibu punya cinta kasih yang luar biasa kepada anaknya kadang-kadang saya melihat video di youtube seekor ayam yang berani melabrak anjing anjing kucing ular bahkan raja wali yang lebih besar ketika anaknya diganggu karena cinta kasihnya kepada anak-anaknya saya juga nge-follow instagram wow afrika bagaimana lembu ketika dimakan oleh harimau diterkam dan si jantan punya keberanian untuk menyerang harimau dengan tanduknya mengangkatnya ke atas membantingnya menyerutupnya kembali dan waktu saya perhatikan baik-baik videonya dengan di stop sebentar di zoom di play lagi ternyata kerbo petinanya sedang hamil dan kerbo jantan karena cinta kasihnya kepada pasangannya tidak lari meninggalkan harimau tapi punya keberanian semuanya karena cinta cinta kasih adalah energi yang luar biasa yang membuat seseorang bangkit kembali dari keterburukan dari kepedian dari kekecewaan dari kepahitan sebaliknya orang yang tidak mengalami cinta kasih tapi larut dalam kekecewaan dalam kepahitan merasakan merasakan hidupnya sangsara menganggap Tuhan tidak adil pemerintah tidak adil lingkungan tidak adil kehidupan tidak adil pikirnya pikirannya kacau pikirannya kacau hatinya kacau kesehatannya kacau juga tapi itulah fakta itulah kenyataan kenyataan yang mungkin saja kita alami bahwa kita mengalami ketidakadilan kita mengalami KDRT kita punya pasangan orang tua yang tidak mengasihi lalu bagaimana kita bisa mengisi hati dengan cinta kasih ambil nafas dari Tuhan nafas dari Tuhan adalah kekuatan cinta kasih dari Tuhan adalah kekuatan saat kita mengalami penganiayaan fitnah penyingkiran KDRT dipocokkan ditindas dianiaya tentu kita tidak kuat bahkan karena kita tidak sanggup apa yang memampukan kita sanggup kalau kita menarik nafas sambil menyebut nama Tuhan dan tidak kekuatan dari Tuhan tarik tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan pelan-pelan kedewasaan kedewasaan kalau kita bisa menggunakan masa lalu untuk mengambil keputusan hari ini yang akan digunakan sebagai sikap hidup masa depan hari ini kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup di masa depan mulai dari sekarang dengan belajar dari kejadian-kejadian masa lalu apapun yang terjadi sekalipun itu adalah kekerasan pengkhianatan diremehkan inista jauh sekali dari cinta kasih hidup kita seperti tanah yang gersang dan kekurangan cinta kasih tapi kita tumbuh dan bangkit menjadi orang yang tegar dan kita mulai mencoba menjalani hidup dengan cinta kasih dengan seberapa yang kita miliki kita bisa mulai mencoba menolong satu dua orang atau pergi ke Panti Aswan dan berbagi sesuatu di sana tidak harus berupa materi kita bisa menawarkan kepada Panti Aswan boleh gak saya datang dan mendongeng di sana atau kita menawarkan boleh gak saya pergi ke sana dan saya mau membuat panggung standing comedy saya akan melucu di sana kita tidak butuh biaya tidak butuh uang gak perlu bungkus kadu kalau punya boneka kita bisa bercerita dengan boneka saya bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu saya mendidikan taman kanak-kanak dan tiga tahun saya menjadi guru langsung playgroup dan TK Happy Holiday saya suka bercerita kami tidak dibayar apa-apa untuk bercerita kepada anak-anak melihat anak-anak tertawa matanya bening mereka bergembira cinta kasih kita ditumbuhkan jadi kita bisa hidup dalam cinta kasih karena kita memberikan cinta kasih kita mencoba mengasihi anak-anak juga yang terbuang anak-anak dari hasil perkosaan pembantu yang hamil di luar ringkah pembantu di hamili majikan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka ada di pantiasuan kita bisa mengasihi mereka atau teman-teman boleh memilih obyek yang lain untuk dikasihi kenapa kasih begitu kuat energinya karena dari kasih bisa bertambah dengan rasa berharga dari kasih yang kita hidupi kita mulai dibutuhkan dan dirindukan oleh mereka ditanyakan kapan datang lagi bukankah hidup yang indah ketika kita dibutuhkan sebaliknya hidup yang menerita ketika kita tidak dibutuhkan anak-anak tidak butuh kita pasangan tidak butuh kita mereka semuanya mandiri bisa larut dalam kesepian tapi orang dibutuhkan kalau dia berperan mari kita berperan dalam hidup ini bisa berperan dalam skala-skala yang kecil dalam lingkungan yang kecil berperan dan dibutuhkan tapi kita berperan bukan karena mencari penghormatan mencari peran kita berperan tapi tidak untuk mencari peran kita berperan karena kita mau menghidupi hidup yang mengasihi di agama Buddha ada karma di agama Kristen ada tabur tuai di Islam pun sama juga bahwa apa yang diperbuat itu akan yang akan didapat karena itu adalah sebuah hukum yang universal dengan istilah yang berbeda memang ada beberapa esensi yang berbeda tapi apapun konsepnya kalau kita mulai melangkah mengasihi maka kita akan mulai dikasihi saat kita memberi kita tidak pernah menjadi miskin dengan memberikan bantuan kita tidak pernah menjadi bodoh dengan memberikan nasihat semakin kita memberi semakin kita berhikmat kalau yang kita berikan adalah nasihat nafas dalam-dalam nafas dari Tuhan itu nafas yang menghidupkan pertama menghidupkan hati yang kering hati yang tandus seperti tanah yang merana keulangan air nafas dari Tuhan yang kita hirup kuat-kuat kita duduk bersaat terduh di hadapan Tuhan sambil menikmati nafasnya nafasnya kesadaran bahwa hari ini kita masih bernafas kita masih diberi hidup oleh Tuhan ambil ambil nafas pelan-pelan dan hembuskan dengan pelan-pelan teman-teman silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing secara pribadi saya akan berdoa secara umum Tuhan kami nikmati nafas Tuhan kami nikmati kasih Tuhan kami mengingat-ingat pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti sepanjang hidup kami terima kasih Tuhan mengasihi kami biar kasih ya Tuhan yang memberi kami kekuatan memberi kami kesembuhan memberi teman-teman kami kekuatan memberi teman-teman kami kesembuhan kami nikmati nafas kehidupan yang Tuhan sediakan selagi aku bernafas ya Tuhan aku akan mengingat kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami memandang hidup kami dengan cara-cara yang diperbaharui biar pola pikir kami biar pola pikir kami pola hati kami pola hidup kami juga membawa pada kesembuhan badan kami kita masuk pola nafas pola nafas relaksasi saya akan menghitung kembali kita boleh tarik nafas dengan tangan diangkat sampai hitungan delapan tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas pelan-pelan tangan diangkat dada terbuka menghirup sampai penuh bisa pakai tahan sebentar jika sudah pentok lepaskan lagi tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas tangan diangkat dada dikembangkan tarik sampai penuh jika sudah tidak bisa pakai tahan sebentar lalu lepaskan pelan-pelan tangan diturunkan kita bisa menggerakkan tangan dan kaki dan kita selesai terima kasih terima kasih selamat pagi kita akan olah nafas dengan muatan atau tema untuk mengolah hati pikir dan rasa selamat pagi itulah tadi kita ya mau lorok dua menit ya 6.47 ya kita berusaha 6.45 6.45 selesai masih ada waktu saya coba membaca pertanyaan yang ada ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi secara umum tapi kalau misalnya ada ginjal nah lain lagi kan ceritanya tergantung seberapa parah ginjalnya banyak lansia umur 70 80 dan ada masalah ginjal itu dokter yang menentukan ada dokter keluarga dokter pribadi yang merawat misalnya kan dikasih batas tuh cuma 750 mili ada 1 liter ada 1,5 ada dan tidak boleh lebih supaya ginjalnya gak capek memompah menyaring air sehingga dijatah nah supaya gak kelebihan banyak saya lihat keluarga-keluarga atau orang tua kalau saya masuk ke kamarnya misalnya kunjungan atau itu ya dikasih botol ini 2 liter ya jangan lebih ini bahkan saya punya tante waktu itu malah cuma 1 liter dikasih botol 1 liter ini kalau sudah habis gak boleh minum lagi jadi kalau haus minum dikit haus minum dikit haus minum dikit sepanjang hari jadi kalau soal jumlah itu air aja ada batasnya makanya nanti malam saya mau bicara soal probiotik juga begitu karena ada yang kadang manusia ini kadang suka berlebihan ya ekoenzim dianggap kayak obat dewa semua penyakit pakai ekoenzim tapi yang gak apa-apa yang namanya orang saking semangatnya teman-teman saya juga dan teman-teman saya dan saudara juga belajar sama mereka tapi gunakan akal sehat terus terang saya tidak ada waktu untuk mengajarkan ekoenzim itu pertanyaannya udah satu hari berapa ratus chat gitu ya ya Anda kan diajari oleh orang yang benar yang setengah benar tapi membuatnya pasti benar tapi penggunaannya itu kadang ada yang berlebihan kalau menurut saya tapi karena yakinnya luar biasa sugesti ya sembuh juga orang-orang dulu ke dukun dikasih lidahnya Pak dukun aja sembuh gitu kan apa hubungannya gitu ya ya secara ilmiah gak ada hubungannya tapi karena sugesti bisa juga bisa juga ekoenzim itu yang karena sugesti tapi ada yang karena ilmiahnya demikian juga probiotik minum probiotik itu ya 200 mili cukup kalau dokter tentang sutien atau Anda cari paradok makanya juga beberapa probiotik itu di botolnya ada labelnya ya minum misalnya sehari dua botol itu ada dosis itu ada minum vitamin C kebanyakan ya perutnya begah malah mules jadi mual ya bisa mual kalau kelebihan vitamin C jadi semuanya ada dosis dosisnya termasuk air aja bisa ada dosisnya tapi bagi yang sehat gak ada masalah kecehatan ya antara dua sampai tiga liter tergantung berat badan tunggu badan mau tanya Pak latihan tadi kurikulum jadi olah hati itu termasuk bagian inner healing kalau olah pikir masuk mindset terapi nah antara hati dan mindset kadang-kadang campur ya kalau mindset itu sebenarnya kayak citra diri self-image kalau teman-teman yang sudah melewati modul itu yaitu berarti self-image satu dua lalu ada personality satu dua tiga empat itu panjang banget sebenarnya tapi paling gak satu dulu udah berjalan nah kalau inner healing nah di dalam inner healing ini lokal-lokal batin lalu batin diisi apa kasih suka cinta pengharapan tapi karena pengharapan itu bukan cuma rasa kita mengolah rasa dengan sebuah konsep pikir maka di situ masuk di mindset makanya kalau di BINBOV ini namanya mind focus breathing disebut mind focus kalau John Kabat-Zid nama 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 metodenya adalah mindfulness base stress production MBSR M-nya itu mindfulness bahkan di dalam mindfulness itu juga ada makan secara mindfulness saya belum ajarkan ya jadi makan itu dikunyah pelan-pelan makan kismis satu biji bisa dua menit rasain asemnya rasain pahitnya sebagai latihan setelah itu kalau makan satu piring minimal lima sedoknya itu dirasakan gurinya dikemut-kemut kayak anak kecil gitu loh anak kecil makan lama banget dikemut-kemut karena memang ada namanya oral kenikmatan oral kalau yang salah nanti jadi oral seks tapi memang ada kenikmatan oral dari makan dikemut-kemut dikenyut-kenyut itu kalau yang COVID lalu hilang rasa itu cepat itu pulihnya itu juga bagian dari mindfulness jadi segala-segala itu dengan kesadaran penuh kalau itu yang diajarkan di kelas John Kabat Sin nah kesadaran dalam hal apa dalam badan kita modulnya body scan akan perasaan kita ya dalam istilah saya kelompok inner healing akan otak kita ya mindset atau itu istilahnya mimpo juga kalau istilahnya itu kita mengelola bagian PFC prefrontal cortex otak bagian depan ini adalah kesadaran nilai-nilai itu di otak bagian depan body scan perasaan itu bisa otak tengah makanya menariknya itu ketika orang olah nafas metode tertentu itu di MRI otaknya itu bagian otak berbeda yang aktif makanya sebenarnya Pak kalau otak imun yang mana kalau kanker yang mana sebenarnya itu semua model tapi kalau orang kanker biasanya saya arahkan awalnya give me off dulu kenapa karena urgent banget punya PH segera di atas 7 karena ada dokter yang mengatakan kalau PH di atas 7,3 mium kisah kanker mati minimal gak berkembang bahkan kalau lebih ekstrim dia berkata mati saya hanya mengulang kalimatnya dia aja yang dokternya udah tua Pak Badruf yang saya post di grupnya cancer saya udah pernah post tapi setelah itu orang kanker pun harus masuk di mind fokus istilahnya Wim Hof mindfulness istilahnya John Gabat Sin istilah saya baca Indonesia aja inner healing lalu mindset terapi terima kasih Pak saya tarik nafas pas berbaring miring kenapa bisa lebih panjang ya bisa kalau masuk di Google di Youtube atau di Google ketik namanya pada waktu masa COVID itu kan saya udah post di grup tapi istilahnya jadi waktu masa-masa COVID itu kan diajarkan juga cara posisi tidur yang membuat kita bisa bernafas lebih panjang itu ada bahkan berbaring ngadep ke kanan lebih bagus daripada ngadep ke kiri itu ada namanya metode apa saya pernah post jadi bisa teman-teman kalau mau eksplorasi posisi boleh dikombinasi juga yang beragama muslim saya pernah googling cara tidur Rasulullah ada coba aja namanya pengalaman orang lain kalau ternyata cocok tapi dalam bahasa Inggrisnya ada yang ilmiahnya ada itu diajarkan kepada orang-orang pasien-pasien covid makanya ada beberapa dokter kalau misalnya pasiennya sesak nafas kan dimiringkan ada juga posisi tertentu supaya nafasnya lega kalau kita telentang apalagi ada pilaknya tersubat olah nafas inner healing luka-luka batin terharu mampet susek miring itu gak mungkin yang paling yang kesubat satu bahkan bayi kadang ditelungkupin supaya dadanya berkembang jadi bisa juga nafas itu menarik tapi ya umum ya berbaring telentang duduk bersilah Pak cek urin alat harus ada di angka berapa jadi ada juga orang cek cek PH urin tutupnya belum dibuka ya sepuluh tutupnya ditarik yang hitam dicelupin ada yang bergerak dari 15 harus turun ada yang dari satu naik karena alatnya tipenya beda-beda tunggu dia stabil kalau udah stabil bisa misalnya 7,5 7,4 ada alat yang sangat sensitif kalau sensitif dia bergerak-gerak tapi geraknya udah mulai naik turun di situ berarti tunggu sampai itu harus ada di angka berapa ya tergantung bukan harus menyebabkan gini idealnya itu PH darah 7,35 sampai 75 itu darah nah urin kan berbeda urin itu berbeda dengan darah tapi mengindikasi nanti saya kalau yang di grup belum dipost soal urin saya post tapi kalau grup yang lain harusnya sudah ya penjelasan soal urin itu udah ada beberapa postingan silahkan dibaca tarik nafas buang mulut atau hidung kalau vimbov lewat mulut buangnya kalau metode kabatsin lewat hidung tarik hidung keluar hidung kalau vimbov tarik hidung keluar mulut silahkan disimak penjelasan sebelum latihan yang workshop bukan yang pagi hari yang pagi hari penjelasannya singkat kalau masuk di youtube ketik workshop kalau di WA group ya ketik yang workshop yang Sabtu Minggu itu yang workshop selain sampai Jumat ini bukan workshop penjelasannya singkat karena hanya jam 6 mulai harinya 6.45 udah selesai kita udah lewat 11 menit terima kasih maaf masih kabaru kadang masih campur perlu ada gak masalah perut boleh dada boleh dicampur pun gak apa-apa kalau mau panjang 12 detik campur perut dulu baru dada itu simak di modul konsentrasi pecah makanya kalau yang kelompok mindset yang dikuasai aja tarik lepas 8 supaya konsentrasi pada perasaan tapi kalau mau naikkan saturasi baru tuh nafas sakit 3 nafas kotak nafas water breathing bisky breathing tarik lepaskan vimbov vimbov gak butuh konsentrasi perasaan tarik buang tarik buang dengan kuat jadi ikutin aja satu demi satu kira-kira berapa lama Bapak olnaf membuka hati dan wawasan kalau olah nafas vimbov baru 6 bulan tapi kalau ketenangan batin ya udah berapa puluh tahun belasan tahun tapi dulu saya tidak secara khusus sebenarnya belajar olah nafas tapi orang Jawa kan memang diajari kan juga semedi Bapak saya dalang bahkan lebih kalau lebih jujur lagi Bapak saya dukun dalang kan dukun juga kalau kamis malam tidur mandi di sungai kakek kakek saya dalang juga dalang wayang kulit itu bapak saya itu ngajari iling lampas bodo diajari untuk berdiam diri itu secara teknis tanpa sadar dulu belajar itu tetapi secara muatan secara muatan bahwa itu hasil pembelajaran panjang kan saya belajar ilmu pangan lalu waktu jadi coach di Metro TV bersama Mary Riana belajar NLP belajar NLP neuro linguistic programming belajar neuroscience mulai mengerti hubungan antara otak yang plastis waktu diabetes tahun 2009 belajar di dokter Tansutyen ngerti antara hubungan perasaan sama hormon jadi itu kayak numpuk semua ilmu terkait nyambung jadi satu lama-lama disambung lalu ngambil program dokter yang paling penting dari dokter bukan bidangnya tapi otaknya gimana menyusun satu dengan yang lain menyambungkan biasa googling terjadilah istilahnya kayak saya gini selamat pagi terima kasih pak kadang kesemutan gak masalah gerakin aja boleh ganti posisi boleh tadi saya kaget karena tiba-tiba merasa setruman betul gak masalah banyak sekali orang merasakan olah nafas kayak di setrum walaupun metodenya lembut banget di setrumnya dimana yang panjudara panjudaranya kayak setrum kadang banyak diketiak kenapa kalau ingat modul tadi malam inner healing itu kan saya berikan gambar hormon lokasinya dimana saja kelenjarnya kalau orang kanker panjudaranya sampai parah itu kan diangkatnya sampai ke ketiaknya jalurnya itu karena itu pangkalnya disitu makanya orang kalau kena penyakit misalnya di tenggorokan kayak agak bengkak sedikit ketiak agak bengkak itu karena disitu ada kelenjar endokrin yang untuk produksi hormon karena dia bereaksi dia membengkak jadi itu kayak markasnya disitu kalau ingat webinarnya Pak Wawar Untuk kalau sampai ketiaknya sudah kena kanker itu markasnya sudah di kalahkan kalau baru di panjudaranya baru di tapi kalau sudah sampai ke titik-titik kelenjar endokrinnya sudah kena kanker itu kayak markas pertahanannya sudah diambil alih sama musuh menariknya waktu olah nafas itu titik-titik itu bisa terasa panas terasa hangat terasa kayak di radiasi itu yang yang sebenarnya cukup menarik tapi itu ada studinya ada kalau di googling itu ada memang itu mengalami dialiri oksigen dialiri alkali sehingga terasa yang lebih hebat lagi makanya kalau olah nafas itu dialiri diimbangi diiringi dengan nutrisi yang sehat sehingga yang diantar bukan cuma oksigen tapi yang diantar ke titik itu adalah makanan untuk organ itu karena olah nafas itu kan yang dibuktikan sama John Kabat Sin atau yang lain-lain itu kan memang mempengaruhi hormonal nah hormonal ini kelenjar hormonal ini kan yang mengatur metabolisme tubuh mengatur regenerasi sel itu kan metabolismenya itu kan diatur sama kelenjar-kelenjar hormon ini kan oh supaya gulanya naik produksi kortisol karena dia tubuh ini lagi butuh banyak gula lagi berlari olahraga kalau gitu malah insulin ditekan itu diatur sama tubuh ini nah kalau tubuh nggak bisa ngatur ya kita kacau tapi yang ngatur apa? hormon tapi hormon dikacau oleh kelenjar tapi kelenjar nggak berhubungan sendiri sama otak juga itulah kenapa olah nafas itu mesti keseluruhan kalau modulnya lengkap mau bimbok pun sampai akan sampai di main focus jadi itulah kenapa olah nafas itu modulnya cukup banyak lengkap rasa itu pengulangan pengulangan soal hati pengulangan soal pikiran dan seterusnya jadi kalau ada yang ketiaknya kayak di setrum menikmati aja tata-tata sembuh aja pokoknya ketiaknya ke setrum dadanya panas itu sintum-sintum yang wajar yang terjadi apalagi kalau kita makin peka perasaannya cek urin berupa kertas gimana bisa kalau mau beli kertas lagmus beli ke apotek diajari cara makanya tapi nggak boleh buta warna karena itu kan nyocokinya dengan matchingnya yang mana matanya udah rabun ya nggak tahu gimana makanya kalau yang gampang ya pakai digital aja celup akannya muncul terima kasih terima kasih oke jen lift kita juga mau lift juga oke selesai selamat pagi saya juga mau kerja terima kasih sampai jumpa besok pagi selamat pagi selamat pagi